Kepala Biro Humas PPATK dalam program Sapa Indonesia Pagi menyebut, kecil kemungkinan korban bisa mendapatkan uang mereka kembali. Ada itu akan sangat sugin. Sebenarnya begini, karena uang dari hasil kejahatan itu, kan ini bukan investasi benar. Banyak dikonsumsi ataupun dibelikan, ataupun dibuat misalnya untuk penampilan mereka, sewa gedung dan lain-lain. Itu biasanya pelaku kejahatan melakukan itu. Sehingga uang hasil kejahatannya itu tadi sudah habis pada sifatnya konsumtif. Memang untuk kembali kepada korban itu akan sulit. Dan juga nanti yang menentukan apakah uang itu dikembalikan kepada korban atau itu untuk kepentingan negara misalnya karena pembayaran pajak dan lain-lain. Nah itu nanti hakim yang menentukan di persidangan seperti itu. Rekam jejak kejahatan si Kembar Rihana Rihani tak hanya penipuan iPhone. Keduanya juga dilaporkan atas kasus penggelapan mobil rental pada Januari tahun ini. Tim Liputan Kompas TV Bagaimana perkembangan penyidikan kasus penipuan iPhone? Kita langsung tanyakan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Polda Metro Jaya. Triksi usai penangkapan kemarin, bagaimana kelanjutan pemeriksaan kasus penipuan iPhone si Kembar ini? Adakah saksi lain yang diperiksa? Ya Pak sekali, tidak menutup kemungkinan akan ada saksi-saksi tambahan maupun juga pihak-pihak lain yang akan dilibatkan ataupun dimintai keterangan untuk pengembangan kasus penipuan iPhone yang dilakukan oleh Rihana dan Rihani. Mengingat ini juga masih dalam proses penyidikan awal pasca penangkapan keduanya pada hari selasa pagi kemarin. Jadi memang penyidik ini masih akan mendalami, menggali keterangan terutama dari kedua tersangka tersebut. Kalau misalnya kita melihat atau mendengar kembali dari keterangan disampaikan oleh penyidik pada press conference kemarin, seperti halnya ada beberapa hal yang masih belum diungkapkan karena memang membutuhkan keterangan dari para tersangka. Seperti yang pertama misalnya terkait dengan laporan. Kalau saat ini ada 18 orang yang masuk, maksud kami sudah ada 18 laporan yang masuk, ini diduga masih bisa ada lebih dari 18 korban yang akan melaporkan lagi ataupun juga penambahan korban-korban lainnya. Mengingat kemarin juga disampaikan bahwa keluarga dari Rihana dan Rihani ini sendiri juga membuat laporan kepada keduanya. Selain itu juga paskalis kita melihat bagaimana keuntungan yang sudah didapatkan dari penipuan yang dilakukan oleh Rihana dan Rihani. Ini masih ditelusuri kemana kemudian aliran dana, keuntungan yang dipakai oleh keduanya. Dan kalau kita melihat memang saat ini pun kepolisian ataupun penyidik ini bekerja sama dengan PPATK. Yang tercatat total kerugian adalah Rp35 miliar. Namun diduga ini bisa lebih dari Rp35 miliar tersebut. Mengingat mutasi yang dilihat dari keduanya ini ada Rp86 miliar yang sudah diungkap oleh PPATK. Dan ini pun ada transaksi tunai sebesar Rp500 juta yang diduga ini dilakukan dari keuntungan yang didapatkan oleh keduanya. Jadi terkait dana ini juga masih akan ditelusuri paskalis dan juga saudara. Dan ini dikatakan oleh PPATK memang ada indikasi dari TPPU. Ini juga berkesinambungan dengan pasal berlapis yang disebutkan kemarin oleh penyidik. Bukan hanya pasal penipuan atau penggelapan dan juga pasal ITS saja nanti yang akan dijerat. Namun juga akan ada pasal berlanjut serta pasal TPPU yang saat ini juga masih akan didalami oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Lalu kemudian yang juga akan didalami adalah terkait dengan bagaimana upaya mereka melarikan diri. Kemudian juga berpindah-pindah tempat. Karena memang ini yang juga menjadi concern dari para penyidik apakah memang ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelarian ataupun juga pelolosan Rihana dan Rihani yang sudah menjadi buron yang diterbitkan melalui daftar pencarian orang pada 13 Juni kemarin. Sehingga kemarin tepat hampir satu bulan barulah bisa ditangkap Rihana dan Rihani ini di kawasan Gading Serpong. Jadi ini beberapa hal setidaknya paskalis dan juga saudara yang masih akan didalami, yang masih akan digali terus-menerus keterangannya bukan hanya dari Rihana, dari Rihani saja tapi juga dari melibatkan PPATK. Termasuk juga yang disampaikan adalah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu reseller yang saat ini juga sudah memasuki masa persidangan karena ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan awal penyidik ini menyampaikan bahwa memang meski dirinya atau reseller ini juga menjadi korban penipuan dari Rihana dan Rihani akan tetapi dirinya atau reseller ini juga sudah mendapatkan keuntungan dari Rihana dan Rihani maupun juga dari reseller lainnya. Sehingga memang berkapasitas untuk ditetapkan sebagai tersangka dan juga maju kasusnya kepada persidangan yang akan sederhana berlangsung. Jadi ini yang masih akan kita nantikan lagi Pak Kalis dan juga saudara seperti apa pendalaman maupun juga fakta-fakta baru yang akan terungkap dari keterangan yang didapatkan dari Rihana dan Rihani pasca penangkapan kemarin. Pak Kalis. Riksi ini sebelumnya polisi juga menyebut ada dugaan informan yang berupaya untuk membocorkan penangkapan Rihana-Rihani. Adakah informasi soal siapa sebenarnya sosok informan ini? Ya ini juga yang masih didalami oleh para penyidik tapi kalau kemarin mengutip apa yang disampaikan oleh Kombes Hengki Haryadi di Reskrimumpolda Metro Jaya dirinya ini menepis jika ada isu terkait dengan adanya keterlibatan dari salah seorang polisi. Ini masih digali sebenarnya siapa kemudian informannya kemudian keterlibatan dari pihak-pihak lain dan juga yang dikatakan ini seorang perwira ini yang sudah ditepis informasinya oleh Kombes Hengki Haryadi sehingga ini pun juga masih akan didalami paskalis dan juga saudara keterlibatan dari pihak lain terhadap membantu kaburnya ataupun juga upaya Rihana dan Rihani dari tertangkap kemudian juga ini melihat lagi apakah memang ada keterlibatan dari pihak keluarga karena memang disampaikan juga dari Rihana dan Rihani ini juga sempat meminjam uang dari pihak keluarga untuk menghidupi kesehariannya. Jadi tentu ini yang masih akan didalami dan juga digali terus baik dari Rihana dan Rihani maupun juga dari pihak-pihak ataupun saksi-saksi lain yang nanti akan dipanggil oleh penyelidik Polda Metro Jaya. Paskalis. Terima kasih Teriksi Valencia melaporkan dari Polda Metro Jaya.